Tak terkecuali saat masa pernikahan dua anak manusia. Saat sang istri lengah, atau saat suami jauh dari sang pencipta. Salah satunya adalah Anita. Perempuan 27 tahun ini mengaku tak berjarak dengan dimensi lain. Walau ia tidak pernah mendatangi dukun atau mengamalkan rapalan tertentu. Yang jelas, dia merasa berbeda setelah pernikahannya terjadi beberapa tahun yang lalu. Saya mengalami seperti ini sesudah menikah, sudah 4 tahun. Anehnya lagi kalau datang melihat orang yang sakit, jinnya itu pindah ke saya. Sering buat saya jadi kerasukan. Selain itu semua, perasaannya pun berubah peka. Tebakannya menjadi kenyataan. Sering mimpi buruk, emosional, dan gemar meratapi nasib. Sadar bahwa semua yang dialaminya berdampak buruk, dia pun menempuh terapi rukyah syaraiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Rukyah. Setelah cukup mendiak nosat, Ustadz langsung merukyahnya. Sekejap, perempuan yang tinggal di kampung Siliwangi, kejamatan Cigombong Bogor ini mulai resah dan gelisah. Tiba-tiba saja, dia berubah tingkah. Yang tadinya bersikap lembut, menjadi dikuasai amarah. Pemirsa Rukyah. Pasien kita minta mulai mengalami gangguan jin, mulai sering kesurupan sejak menikah. Sejak menikah, dia mulai diganggu oleh makhluk halus. Kalau dari beberapa keterangan yang saya dapatkan dari keluarganya, memang di awal pernikahan, dia sempat sungkan atau merasa berat untuk dinikahkan. Dia seperti belum siap untuk menikah. Waktu terus bergulir. Anita tambah garam. Dia berusaha terus menyerang Ustadz Zunaidi. Dalam berentang waktu lima tahun dia menikah, dia belum dianugerahkan keturunan dan itu membuat dia juga terpukul. Membuat dia sedih. Nah, rupanya kesedihan dan ketakutan inilah yang kemudian menjadi salah satu penyebab seton itu menguasai dirinya. Nampaknya jin tersebut merasa terganggu hingga emosi dan seolah ingin melumpuhkan Ustadz Zunaidi. Tanpa jeda, Ustadz Zunaidi dijadikan sasaran. Anita terus mencoba mematikan perlawanan lawan. Kesedihan, ketakutan, amarah. Apabila itu disimpan di dalam hati seseorang, maka itu ibarat sebuah bangkai tempat berkumpulnya lalat. Jadi syaitan itu seperti lalat yang mengerumuti bangkai itu. Kalau itu tidak dibuang, maka berkali-kali akan datang lagi, datang lagi, dan datang lagi. Emosinya semakin memuncak. Dia terus memburu Ustadz Zunaidi. Tak cukup di situ, kekesalannya juga ditumpahkan kepada saya. Saat itu juga saya melihat Ustadz sempat kewalahan, karena memang tubuh yang kecil, tapi memiliki tenaga yang amat sangat dahsyat. Nah, saat saya sempat lungah, tadi saya pun sempat ketarik itu. Anitta kembali berulah, menyerang, menghantam Ustadz dengan membabi buta. Menyaksikan emosinya yang tak kunjung padam, saya pun mencoba mencegahnya, agar tidak melulu menjadikan Ustadz Zunaidi sebagai incaran empuknya. Saat dia sudah mulai meluapkan emosinya lagi, saya sempat menghindar. Karena terus terang, saya tadi sempat takut juga. Karena memang lumayan buas dan aktif sekali reaksinya saat itu. Ada amarah, rasa jengkel yang kamu simpan. Pemirsa Rukyah. Beneran. Anita telah sadar, tidak mau membuang kesempatan, Ustadz segera mendakwahinya. Semua nasihat yang diberikan untuknya, mengundang air mata. Di luar batas kemampuan manusia. Kemudian, saya diminta Ustadz untuk mengetuk-ngetuk ubun-ubun Anita secara perlahan. Sedangkan Ustadz kembali melanjutkan membaca ayat-ayat Rukyah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin sembuh seperti orang-orang. Saya melihat orang sakit, tidak kesuk. Saya ingin normal. Terus suami saya suka sedih. Berobat kemana? Sudah kemana-mana, tapi seperti ini terus. Insya Allah, setelah dilakukan terapi Rukyah syar'iyah, kemudian yang bersangkutan mau menerima dengan rido, dengan ikhlas, semua ketetapan yang Allah telah tetapkan menjadi takdir hidupnya, maka insya Allah, syaitan tidak lagi memiliki kekuasaan atas dirinya. Karena Allah nyatakan di dalam surat An-Nahl ayat 100, Sesungguhnya syaitan itu tidak punya kekuatan kepada orang yang beriman. Orang yang beriman yang menerima takdir dan ketetapan-ketetapan Allah. Dan dia bertawakal, menyerahkan, menggantungkan hidupnya itu hanya kepada Allah SWT. Alhamdulillah, sekarang Anita sudah merasa ringan. Rasa kebencian yang selama ini menggelayutinya telah luntur dari jiwanya. Ya, mudah-mudahan dengan adanya ini saya bisa sembuh. Bisa cepat diberi percayaan sama Allah. Ujian saat pernikahan juga dialami oleh Indah Muka Roma. Namun cobaannya memiliki bentuk berbeda. Sehingga membuat Ustadz Muhammad Zunaidi turut membantunya dengan terapi rukia. Sekejap, air mata telah membasahi wajah perempuan ini. Ustadz Muhammad Zunaidi memintanya untuk ikhlas dan sabar. Indah pun diminta untuk memaafkan semua orang yang pernah melukai hati dan jiwanya. Serta ridho dengan ketetapan Allah. Maafkan kesalahan semua orang yang pernah menyakiti hati kita. Orang yang pernah mengecewakan kita. Siapa pun dia, ikhlaskan hatinya. Khusus buat mba, jadikan kebaikan mba mengurusi orang tua itu sebagai bekal menuju Allah. Ridho dengan ketetapan Allah yang Allah tetapkan. Reaksinya semakin beragam. Zalika alkitabu la rayba fihi, hudan lil muttaqin. Al-ladina yu'minuna bilghayb wa yuqimuna assalata wa mimma razaqa'na hum yunfikun. Waladina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil-akhiratihum yukinun. Ula'ika ala hudan min Rabbihim wa ula'ika humul muflihun. Wa attabau ma tachlu shayatinu ala mulk sulayman. Wama kafar sulayman. Walakin al shayatina kafaru yu'allimunan nasa shihara wa ma unzila ala al malakain. Sekarang reaksinya semakin aktif. Ia pun menepis tangan suami. Seolah indah enggan disentuh oleh pasangan hidupnya. Nahnu fitnatun fala takfur. Fayata'illamun minhuma ma yufarrikun bihi bayna al mar'i wa zawjih. Wa ma hum bidhariin bihi min ahadin illa bi'idhnillah. Wa yata'illamun ma yaduruhum wala yanfa'uhum. Walakad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaqah. Walabi shama shara'ubi anfusahum law kanu ya'alamun. Ya dari dipegang di belakang itu sudah gak suka. Kayaknya orang ini ngapain gitu. Pegang-pegang tayaf pokoknya gak suka. Benci sekali. Jijik gitu pokoknya. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu shinatun wala nawm. Lahumaa fi samaawati wa ma fi al-arad. Manzal ladhi yashfaw indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bishayim min ilmihi illa hajih. Indah diminta menghadap Deddy Damhudi. Melihat wajah lelaki yang sudah belasan tahun mendampinginya. Bukan kebahagiaan yang nampak. Justru membuat Indah kembali beraksi. Ya coba bangun Mbak Indah. Coba. Coba Mbak Indah menghadap ke suaminya. Menghadap ke suaminya. Kita buka matanya. Lihat wajah suaminya. Lihat wajah suaminya. Lihat wajah suaminya. Lihat wajahnya. Lihat. Kenapa gak mau lihat wajah suaminya? Kenapa gak mau? Jadi ini ada indikasi tafrik. Ada indikasi jenis sihir tafrik. Nah bisa. Karena kalau kita minta keterangan memang mulai terasa itu sejak menikah. Ya. Pemirsa Rukyah. Pasangan yang telah menikah selama 13 tahun ini belum juga dikaruniai momongan. Indah selalu mengalami keguguran hingga tujuh kali. Selain itu ibu rumah tangga yang tinggal di Gunung Sari Mataram ini juga sering mengeluhkan bahwa badannya sering sakit sejak 4 tahun silam. Emosi tak terkontrol. Mimpi buruk. Gelisah. Menjadi makanan sehari-harinya. Mimpinya pun terkesan itu-itu saja. Dikejar-kejar hewan dan dicintai lawan jenis berwajah tampan. Tak berhenti di situ saja, suaminya pun selalu menjadi sasaran kemarahannya. Menurutnya, emosinya selalu memuncak bila berada di dekat suaminya. Semakin sering emosi, semakin sering pula ia dikendalikan jin. Kemudian, Indah diminta untuk mencium tangan suaminya. Oke, coba sekarang di jabat tangan suaminya. Jabatan, Pak. Jabat. Jabat. Cium tangannya. Cium. Cium. Cium terus, cium terus. Tempelkan terus, Pak. Tempelkan terus, Pak. Tempelkan terus. Cium. Itu suaminya. Jadi, kalau takfrik seperti itu. Pantesan dari tadi saat disuntuh sama suaminya, Tidak mau ya, dia berusaha untuk menghindar. Bahkan salah satu, Ada salah satu syaitan yang tugasnya memang spesial buat memisahkan. Seperti di ayat yang tadi kita baca, Yufarriku bainal mar'i wa zawjid. Memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Setelah tenang kondisi indah, Ustadz membuat air rukyah. Iyakana abudu wa iyakana sta'in. Ihdinas syaratun al-mustafim. Sirata al-lazina an'amta alayhim. Guayril maghdub alayhim. Walad dalim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwa Allahu ahada. Allahu assamada. Lam yalida. Walam yulada. Walam yakul lahu kufwaan ahada. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi-rabbi al-falqa. Min sharr maa khalaqa. Wa min sharr baasikin ida waqaba. Wa min sharrin nafasati fi al-uqada. Wa min sharrin hasidin ida hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi-rabbi al-nas. Malik al-nas. Ilahi al-nas. Min sharril waswasil khunnas. Alladhi waswisu fi sudurin nas. Min al-jinnati wa'l-nas. Sekarang giliran kedua kakinya yang dibasuh dengan air rukyah. Lalu pasangan suami istri ini pun diminta ustadz untuk saling memandang. Allah telah tetapkan imam atas hidup mbak. Lihat pajaknya itu. Bapak juga hadirkan rasa syukur. Lihat istrinya dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Allah yang menghadirkan ini pasangan hidupnya. Ikhlaskan hatinya, menerima segala kekurangannya. Ikhlaskan hatinya. Ikhlaskan hatinya, menerima segala kekurangan pasangannya. Bilang, ya Allah aku ikhlas. Bilang, ucapkan. Bapak juga bilang, ya Allah aku ikhlas. Aku ridha dengan kekurangan pasanganku, ya Allah. Dan segala kelebihannya, ya Allah. Aku maafkan, ayo. Segala kesalahannya, ya Allah. Aku ridha, ya Allah. Aku ikhlas, ya Allah. Oke, jabat tangannya, coba. Di jabat tangannya. Cium, mbak. Terus agak lama cium. Ikhlaskan hatinya. Terus sekarang Bapak cium tangannya sini. Bapak ikhlaskan, Pak, segala kesalahannya, Pak, ya. Maafkan, Pak, ya. Oke, sekarang dipeluk. Beluk. Kita sama-sama bacakan suratul fatihah. Bapak, Ibu, ikut baca, ya. Aminkan doa saya. Tenaganya seperti habis. Indah pun lunglai tak berdaya. Ketika seseorang berada dekat dengan pasangannya, justru dia semakin menghindar. Dan ketika dipeluk, dia nggak sanggup muntah, ya. Saat pria 39 tahun ini mencium keningnya, bukan kedamaian yang dirasa. Justru membuatnya bereaksi. Seseorang berdaya. Seseorang berdaya. Seseorang berdaya. Pegang rahim ya, Pak. Seseorang berdaya. Seseorang berdaya. Seseorang berdaya. Seseorang berdaya. Seseorang berdaya. Seseorang berdaya. Dan insya Allah pengaruhnya sudah hilang. Insya Allah pengaruhnya sudah hilang. Seseorang berdaya. 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 Terima kasih telah menonton!